Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Siti Habiza dari kelas 11 farmasi 2 disini saya akan menghapalkan hapalan olahan nabati yang pertama ialah nama simplicianya kanpora nama lainnya kanver nama tanaman asalnya sinamomun kanpora keluarganya laurase zat berhasilnya kanver C12H16O penggunaannya karminativa antipritus analgesik lokal anti-irintansia pemeriannya habur putih atau masa habur tidak berwarna atau putih bau kas tajam merasa pedas dan aromatik cara pengolahannya potongan akar batang dan dicabang dialiri uap air uap yang berisi minyak ditampung dalam kamar pendingin yang air pendinginnya mengalir dari atas ke bawah melewati dinding kamar kanver menempel di sebelah atas dan sebalah bawah terdapat minyak dan air minyak disaring untuk memisahkan kanver yang ada disitu kanver yang diperoleh masih kotor berwarna agak jambonan lunak untuk pemurniannya dicampur kapur sebanyak setengah bobotnya dipanaskan dalam perik besi untuk membuang air dan minyak pasihiri suhu 100 derajat celcius setelah di itu suhu dinaikkan sampai 175 sampai 200 derajat celcius untuk mensublimasikan kanvernya sediaannya yaitu penyimpanannya dalam wadah tertutup baik yang kedua adalah nama simplicianya galae nama lainnya jenitri tanaman asalnya asam penyampang 50 sampai 75 persen asam galat 2 sampai 4 persen damar pati kalsium osalang penggunaannya obat hemoroida sebagai salep bagian dari jamu simset pemeriannya bau lemah rasa sangat gelat dan agak manis sediaannya yaitu asidum tanikum majakani air kapsul keterangannya serangga sinips tingtoria keluarga sinipidae menaruh telur-telurnya menaruh telur-telurnya pada pucuk-pucuk dan batang-batang muda larva yang keluar dari telur tersebut mengeluarkan cairan berisi enzim yang dapat mengubah pati yang terdapat dalam sel-sel di sekitar larva di sekitar larva tersebut menjadi gula perubahan dari pati ke gula ini makin meningkat dan merangsang sel-sel jaringan yang bulat tengahnya berongga karena dimakan larva tersebut jenitri yang baik diperoleh dari jaringan yang belum ditinggalkan serangganya berat dan berat dan tergantung warnanya dinamakan jenitri biru, hijau atau hitam jika telah ditinggalkan oleh serangganya ringan lebih menyerupai bunga karang dan berwarna pucat disebut jenitri putri putih dan nilainya rendah penyimpanannya dalam wadah tertutup baik yang ketiga adalah nama simplicianya adalah glisirizae sucus nama lainnya sucus likuiritae akar manis likuorais tanaman asalnya itu glisiriza galabra varietas glandulifera keluarganya papilonacee zat berhasilnya glisirizin sampai 15% gula persyaratan kadarnya kadir glisirizin tidak kurang 10% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan penggunaannya yaitu untuk ekspotoransia bahan pengikat pilulae pemeriannya yaitu batang berbentuk silinder atau bongkah besar licin agak mengkilap warna hitam coklat tua atau serbuk bor warna coklat bau khas lemah rasa manis khas cara pemolahannya akar yang masih segar disari dengan air mendidih sari duapkan dan dikeringkan hingga bebas air penyimpanannya dalam wadah tertutup baik walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh